Ketika kita berbicara soal Nabi Yusuf, biasanya yang diingat adalah tiga hal Pertama, kegantengan beliau yang seumpama bulan Purnama Kedua, kecerdasan beliau dalam menafsirkan mimpi Dan ketiga, kesalahan beliau dalam menahan godaan Padahal dari kisah beliau, kita juga bisa belajar Ihwal resiliensi kebencanaan Ihwal strategi menghadapi ketidakpastian dan risiko Ihwal tidak mengambil keuntungan dari keterburukan kolektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah mengenai resiliensi kebencanaan Nabi Yusuf dapat dilihat pada surah Yusuf Dimulai dari ayat 43 Yang berbunyi Yang lebih kurang artinya Dan raja atau penguasa tunggal negeri Mesir di masa itu berkata tentang mimpinya kepada para pemuka kaumnya Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk Dimakan oleh tujuh ekor sapi betina lain yang kurus-kurus Dan tujuh bulir-bulir gandum yang hijau Dan yang beberapa bulir lain yang kering-kering Hai orang-orang yang terkemuka Terangkanlah kepada aku tentang makna mimpiku itu jika kamu dapat menafsirkan mimpi Pada saat itu tidak ada seorang pun ahli yang mampu menafsirkan mimpi tersebut Hingga mantan rekan di sel tahanan ingat akan Nabi Yusuf Dan kemudian menjadi perantara dipanggilnya beliau ke istana Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut sebagai pertanda akan datangnya paceklik Dan masa kekeringan selama tujuh tahun Setelah masa subur tujuh tahun Agar bisa bertahan selama masa paceklik dan kekeringan tersebut Maka negara perlu melakukan penghematan Misalnya ketika bulir gandum dipanen Jangan semuanya diproses Sebagian disimpan sebagai cadangan makanan Nabi Yusuf dalam hal ini diangkat menjadi bendahara negara alias menteri keuangan Dalam ayat 55 Beliau mensifati diri beliau sebagai seseorang yang hafizun alim Seseorang yang berintegritas dalam menjaga amanah Dan seseorang yang juga berpengetahuan Yang pengetahuan tersebut dapat mendorong kemampuan Nabi Yusuf Untuk menjaga atau mengelola amanah yang diemban Jika melihat peran beliau sebagai menteri keuangan Kita dapat menyimpulkan bahwa strategi pertama untuk membuat Mesir tahan bencana Resilien terhadap wabah adalah dengan melakukan perencanaan keuangan yang ketat Dalam hal ini terutama melalui penghematan Sebagian pemasukan negara disimpan sebagai proteksi Di sini kita bisa melihat bahwa perencanaan keuangan bukan sesuatu yang kontradiktif terhadap Keyakinan rezeki dari Allah Sebaliknya perencanaan keuangan dapat menjadi ekspresi subur dan amanah atas rezekinya Sehingga ketika kita mengaturnya dengan sebaik-baik pengaturan Sebagaimana Nabi Yusuf rezeki yang kita terima dapat memberikan keberkahan yang lebih melimpah ruang Perencanaan keuangan ini menjadi penting sekali Apalagi ketika pandemi mendisrupsi pelbagai sektor bisnis Kita melihat beberapa perusahaan besar harus gulung tikar Sebagian lagi mengetatkan pengeluaran marketingnya Sehingga tidak lagi melakukan strategi dalam pentakuti bakar-bakar uang Dalam konteks keuangan pribadi Dana proteksi dan tabungan mungkin terkurat selama masa-masa genting Tapi memang itulah kegunaan dana proteksi dan tabungan tersebut Pengalaman ini juga mengajarkan kita untuk menyesuaikan gaya dan kebutuhan hidup Agar bisa di bawah jumlah pemasukan Secara sederhana saya biasanya menganut proporsi 70-30 Biaya dan biaya hidup tidak boleh lebih besar dari 70% pendapatan rata-rata per bulan Jika ada rezeki min hai tulayah tasib Ya itu dialokasikan untuk dana proteksi atau tabungan Menariknya selain perencanaan keuangan yang ketat Kebijakan politik kebencanaan Nabi Yusuf Juga mencerminkan komitmen We are in this together We are in this together Alhasil semua pihak diberi jatah makan secukupnya Dengan perhitungan makan sekali sehari Terlepas dari apakah mereka dari kalangan kerajaan ataupun bukan Karena semuanya senasib sepenanggungan Maka proses tirakat melawan pandemi menjadi proses berat bersama-sama Badainya sama, perahunya juga sama Karena tidak ada ketimpangan, tidak ada kecemburuhan sosial Selain itu, Nabi Yusuf juga tidak mengambil keuntungan dari posisi strategis Mesir Karena perencanaan keuangan yang ketat Sebagai mana kita tahu Orang-orang di luar Mesir datang ke Mesir Untuk mendapatkan jatah makanan yang ditukar dengan uang atau harta yang dimiliki Nabi Yusuf menerima penukaran tersebut sebagai bentuk komitmen Tapi kemudian mengembalikan kembali seluruh harta tersebut kepada mereka Ini mengingatkan saya pada Sarah Gilbert Penemu vaksin AstraZeneca Yang memutuskan untuk mewakafkan temuannya untuk kepentingan bersama Padahal beliau bisa saja menjadi miliarder dengan mempatankan penemuan vaksin tersebut Terima kasih telah menonton!